Tak hanya kasus penganianyaan David Ozora, Mario Dandi juga tengah menghadapi kasus dugaan pencabulan terhadap AG yang masih di bawah umur. Polisi telah memeriksa 9 saksi dan melakukan gelar perkara. Polisi juga akan melengkapi 2 alat bukti sebelum penetapan tersangka. Mario Dandi Satrio dan Sean Lucas tersangka penganiayaan berat terhadap David Ozora telah dilimpahkan Polisi Kekejaksaan Negeri Jakarta Selatan Jumat pekan lalu. Keduanya tampak tertunduk dan irit komentar saat dihujani pertanyaan wartawan terkait pembelaan yang akan disampaikan di persidangan. Persidangan Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak Rafael Alun dan temannya Sean Lucas tinggal menunggu rampungnya surat dakwaan yang disusun jaksa. Menanti sidang, Mario dan Sean ditahan di rutan yang sama, rutan kelas 1 Cipinang selama 20 hari ke depan. Jadi kalau masalah rutan itu kita dua-duanya menahan di rutan kelas 1 Cipinang, di satu rutan yang sama. Jadi kalau teknis di dalamnya, nanti teknisnya dari rutan. Karena kami menganggap tidak masalah dari rutan. Menanggapi klien yang ditahan di dalam sel yang sama, berhasil hukum Sean Lucas meminta kliennya dipisah dari Mario Dandi. Pengacara Shane Happy, si Hombing menegaskan, Mario Dandi punya power yang dapat memengaruhi Sean Lucas. Karena si Mario ini ada unsur ke, ada power bagi dia, dari dia kepada si Shane ini sehingga dia diajak untuk sebatas merekam itu. Kami sudah sampaikan, jangan disamakan. Jadi di Cipinang ini juga kami mengatakan, jangan disamakan. Sebelumnya, polisi butuh waktu 2 bulan 22 hari sejak dimulainya penyidikan 2 Maret lalu. Hingga berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada Rabu 24 Mei lalu. Polisi mengaku pelimpahan Mario Dandi dan Sean Lucas butuh waktu, karena polisi menyempurnakan konstruksi pasal dalam berkas perkara. Memangkan waktu yang cukup lama dalam hal ini, yaitu dalam langkah kesempurnaan berkas perkara. Kalau ada konstruksi pasal, kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Kejaksaan membantah tuduhan bolak-balik kasus dari penyidik Bolda ke Kejaksaan dan menyebut perjalanan berkas telah sesuai ketentuan undang-undang. Total, ada 17 saksi yang dimintai keterangan bagi Mario Dandi, sementara 16 saksi untuk tersangka Sean Lucas. Penyidik juga menyertakan 21 barang bukti untuk melengkapi berkas perkara. Jumlah saksi yang ada di dalam berkas untuk Mario adalah 17 orang, sedangkan untuk Sean 16 orang. Dan jumlah ahli sebanyak 5 orang, dan sama untuk Sean juga 5 orang. Tapi yang jelas kami tegaskan sekali lagi, tidak ada bolak-balik berkas perkara. Hanya satu kali sesuai dengan ketentuan KUHAP, kita sudah dapat memenuhinya dan kemudian menerbitkan P21 tersebut. Dari 17 orang yang akan bersaksi untuk Mario Dandi di persidangan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan ada nama Jonathan Latumahina, ayah David Ozora. Sementara itu, ayah Mario Dandi, Rafael Aluntris Sambodo, disebut termasuk dalam saksi yang telah memberikan keterangan dalam penyidikan kasus penganiayaan David. Akankah Rafael Alun bersaksi di persidangan sang anak nanti? Mario Dandi dan temannya Sean Lucas, dijerat pasal 355 ayat 1, jungto pasal 55 ayat ke 1, KUHP, karena diduga bersama-sama melakukan penganiayaan berat terencana. Jika terbukti tersalah, Mario dan Sean terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mario dan Sean ditahan setelah menganiaya David Ozora 20 Februari lalu. Tindakan keji Mario Dandi yang direkam Sean Lucas menggegerkan warganet, serta mengundang respons dari sejumlah tokoh. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi berujung cedera otak berat di alami David Ozora. David yang sempat koma selama belasan hari dan dirawat intensif selama 53 hari di rumah sakit, kini sudah diizinkan pulang. Tak hanya kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi kini juga tengah menghadapi kasus hukum lain. Anak AG melalui penasihat hukum yang melaporkan Mario Dandi ke Polda Metro Jaya atas tindakan pencabulan terhadap AG yang masih di bawah umur. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan, badan baik mau sama mau, atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita, bahkan di negara lain juga sudah disegangkan. Disebut dalam bahasa Inggrisnya Satu Tori Reef. Jadi ketika teman-teman di masyarakat untuk mempertanyakan apakah pencabulan suka sama suka, ya pindah pidana juga. Polda Metro Jaya telah memeriksa sembilan orang saksi dan melakukan gelar perkara untuk menentukan laporan dugaan pencabulan Mario Dandi terhadap AG naik ke tahap penyidikan atau tidak. Hasilnya, polisi menemukan unsur pidana dan akan melengkapi dua alat bukti sebelum retapkan Mario Dandi sebagai tersangka. Mario Dandi terancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan dengah paling banyak 5 miliar rupiah. Setelah terpenuhi bahwa ini memang telah terjadi delik ataupun kekuatan pidana percabulan bagaimana yang diusahkan. Oleh karenanya, setelah naik sidik ini, kami akan periksa kembali saksi-saksi yaitu Pro Jusitia. Pro Jusitia. Kemudian kami adakan sesuaian beberapa alat bukti berkaitan dengan Jusitia. Statutory rape atau pemerkosaan statutory adalah hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak dalam rentang usia 14 hingga 18 tahun sehingga dapat dijerat pidana. Tanpa melihat hubungan didasarkan rasa suka sama suka atau dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasalnya, anak dengan rentang usia itu dinilai masih di bawah umur belum memiliki pengalaman dan mudah dieksploitasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku statutory rape terencana hukuman maksimal 15 tahun penjara. Promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya dikreditasi ada dua atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment.